Intro Hai hai geng rebahan, bertemu lagi dengan aku di channel youtube Rana Arts. Video kali ini kita akan membahas 7 game PC terbaik bulan Juni 2022 versi kami. Kehadiran game PC masih banyak dinantikan oleh para gamer. Oleh karena itu, tiap tahunnya pengembang game berlomba untuk membuat permainan yang diharapkan menjadi favorit gamer. Nah buat kamu yang udah gak sabar sama dilihatan game PC terbaik bulan ini, simak videonya ya. Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, biar kamu bisa terus ikutin perkembangan konten-konten baru di channel ini. Selamat menonton! The Query Seperti banyak game pengembang Supermassive sebelumnya, game ini jelas dibuat oleh dan untuk orang-orang yang menyukai film horror. Sejak awal, perlahan-lahan membangun ketegangan dan suasana, game ini akan membuatmu berinvestasi dengan terus-menerus membuat keputusan kecil yang akan memandu para remaja calon korban pembunuhan. Di dalam game ini, kamu akan bermain sebagai masing-masing dari sembilan penasihat game mengandalkan satu persatu di berbagai titik dalam kampanye kira-kira 10 jam. Nantinya, kamu bisa mempengaruhi bagaimana game ini dimainkan melalui adegan eksplorasi, pilihan percakapan, acara waktu cepat, siluman, pertarungan sederhana, dan interupsi gaya mass effect. Ada banyak opsi aksesibilitas yang ada di dalam The Query yang memungkinkan untuk menyesuaikan tingkat kesulitan dari semua tindakan ini. Selama urutan eksplorasi gaya permainan petualangan, kamu memiliki kesempatan untuk mencoba dan menemukan detail penting tentang apa yang terjadi dengan menemukan petunjuk, membaca file, memecahkan teka-teki, dan kadang-kadang jatuh atau yang lainnya. Game ini adalah simulator manajemen mendalam tentang pembangun perusahaan teknologi yang luar biasa. Kamu diharuskan merakit jalur produksi yang kompleks, mengelola logistik karyawan, dan menjual produk berkualitas tinggi di pasar untuk menjadi perusahaan terbaik di seluruh wilayah. Good Company dibangun oleh Chasing Carrots dari Stuttgart Studio, sebelumnya telah mengembangkan Cosmonautica, Heart of Scrub, dan Pressure Overdrive. Perusahaan Irregular Corporation yang masih muda, yang telah menarik banyak perhatian dengan simulator PC Builder-nya adalah penerbitnya. Nah, grafik game yang ditampilkan di sini, seperti kekurangannya, yaitu fitur yang hilang dapat dengan cepat menjadi sangat berbeda dalam pengembangan lebih lanjut. Nah, para pengembang masih memiliki sangat banyak rencana dengan game satu ini. Hal itu bisa dilihat dari roadmap yang sudah tersedia. Disgea 6 Complete Satu tahun berlalu, sejak debutnya, seri ke-6 untuk franchise Disgea, akhirnya Nippon Ichi Software dan Nis America telah menyiapkan versi baru untuk yang akan dirilis di PlayStation 4, PlayStation 5, dan PC. Bagi kamu yang masih asing dengan gamenya, Disgea 6 Deviants of Destiny adalah sequel ke-6 dari seri tactical RPG andalan Nippon Ichi Software. Berbeda dari semua seri sebelumnya, game ini menghadirkan grafis 3 dimensi yang terlihat sangat pulus dan ekspresif. Sebuah pujian yang sulit diberikan memang, apalagi mengetahui kalau daya tarik serinya juga selalu terletak pada grafis 2 dimensinya yang khas. Dengan fitur gameplay yang dapat disesuaikan seperti autoplay dan Demon Intelligence, baik pemain baru maupun yang kembali dapat menempa pengalaman meningkatkan HL yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Menyelam ke Disgea tidak pernah semudah ini. Selain itu, Disgea 6 Complete menyertakan DLC Recolor baru serta semua DLC karakter dan kosmetik yang dirilis sebelumnya. Silk Sendirian di jurang bawah laut, kamu adalah seorang penyelam yang mencari kedalaman untuk mengungkap misteri yang telah lama terlupakan. Dalam game ini, kamu akan menjelajahi kedalaman dan melihat makhluk di sekitarmu untuk memecahkan teka-teki lengkungan dan melakukan perjalanan lebih dalam ke kegelapan. Kamu akan melintasi pemandangan bawah laut yang menakjubkan dan menemukan reruntuhan yang belum dijelajahi serta mesin kuno yang tersembunyi di kedalaman. Di sini akan tersedia makhluk laut yang beragam dan khas untuk kamu manfaatkan kemampuan unik mereka, memecahkan teka-teki dan mengatasi lingkungan. Bertahanlah dari pertemuan dengan Goliath Laut dalam Raksasa dan manfaatkan kekuatan mereka untuk membangkitkan kekuatan yang sudah lama tidak aktif. Nantinya kamu akan mengalami dunia monokrom yang meresahkan dengan nuansa kerajinan tangan dan berbeda yang dibangun dari sketsa dan imajinasi gelap seniman Mr. Meade dalam perjalanan mengerikan di bawah permukaan air. Ih, serem banget ya kalau di bawah laut. The Cycle Frontier Dalam game ini, para pemain memiliki tujuan untuk menyelesaikan misi di planet yang terbang kalai dan bertahan hidup dari serangan makhluk buas dan pemain lain. Nah menariknya, segala resource dan objektif misi hanya dapat dimiliki jika para pemain bisa keluar dari planet hidup-hidup. Kamu dapat bermain solo, squad bersama teman, atau membuat aliansi bersama pemain lain. Game ini memberikan kompetitif multiplayer yang berat dan pengalaman bertarung serta bertahan hidup. Karena perubahan gameplay yang sering terjadi dalam match, game ini memiliki banyak strategi yang terbagi untuk co-op serta PvP, di mana pemain dapat memilih resiko apa yang akan mereka ambil secara real-time. Nah, setiap pemain akan diberikan misi penting untuk meningkatkan reputasi mereka serta membuka alat-alat baru. Para pemain juga dapat meningkatkan persenjataan, tentunya, kamu tidak akan benar-benar sendiri di dunia Fortuna 3, dunia di mana game ini berada. Kamu juga akan menemukan makhluk buas dan pemain lain yang mengincar ekipmenmu ketika berada di misi yang sama. Red Out 2 Game Balap Tercepat di Alam Semesta Nah, game ini adalah penghargaan untuk game balap arcade klasik dan sequel dari Red Out yang diakui secara kritis. Di sini kamu akan meraih kecepatan yang mustahil dalam balapan futuristik yang mengasihkan di seluruh kampanye pemain tunggal yang ekstensif dan multi pemain yang kompetitif. Red Out 2 adalah jelas balik ke game balap arcade kuno dan sequel yang diakui secara kritis untuk Red Out, di mana balapan melalui gurun apokaliptik dari bumi yang setengah ditinggalkan adalah salah satu olahraga paling populer di galaksi. Game ini juga termasuk dalam kategori game balap futuristik yang mengasihkan dengan kecepatan luar biasa. Red Out 2 adalah game balap anti-gravitasi terbaik dengan sistem kontrol yang dalam, kustomisasi kapal hover yang kaya, dan soundtrack yang fantastis. Game balap anti-gravitasi ini memiliki aspek yang lebih mudah didekati, membuat peralihan dari G-Force ke G-Force sedikit kurang menggelegar dari sebelumnya. Sedangkan pengaturan AI, peningkatan personalisasi dan mode yang lebih murah hati berkontribusi pada ini menjadi game balap yang layak untuk diikuti. Sonic Origins Game klasik Sonic tentu dapat membuat gamer periode 90-an mengingat memori lawas. Sega baru saja mengungkapkan upaya terbaru mereka dalam membawa kembali judul klasik pada Sonic Origins. Publisher mengenalkan Sonic Origins yang terdiri dari game pertama dalam seri Sonic the Hedgehog milik Sega. Kompilasi game dalam Sonic Origins itu akan dirilis secara digital pada ulang tahun Sonic 23 Juni 2022. Pada judul kompilasi terbaru, para pemain dapat bermain sebagai Sonic, Tails, atau Knuckles dalam versi remaster dari level iconis pada serinya, termasuk Green Hill Zone dan Chemical Plant Zone. Dikutip dari CBR, para pemain dapat beralih antara Classic Mode dan Anniversary Mode selama misi saat mereka mencoba mengalahkan Dr. Eggman. Game ini mencakup visual remaster baru, karakter, game mode, game zone, dan masih banyak lagi. Tentunya, para pemain akan bisa memerangkan karakter ikonik dari warah loba ini seperti Sonic, Tails, atau Knuckles. Kamu juga akan bisa menikmati berbagai zona nostalgia, termasuk Green Hill Zone. Nah itulah game PC baru bulan ini yang bisa dimainkan seru-seruan. Buat kamu yang penasaran, langsung aja download gamenya ya. Terima kasih telah menyaksikan konten ini hingga berakhir. Please like, comment, and share this video. Jangan lupa subscribe juga ya. Tekan tombol lonceng untuk mendukung perkembangan channel ini. Fai pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!